Intro Halo saudara dan para siswa saya kelas 10 SMK SMA dan saudara JET Sekarang kita mau membahas soal asesmen pembelajaran bab 2 Dari buku pendidikan Pancasila untuk kelas 10 semester gancil Disini ada 15 soal yang akan kita bahas Dan diikuti juga dengan soal esai ada 5 soal Dan dalam soal ini kita akan membahas secara bersama Dan tentu kita akan menghasilkan nanti kunci jawabannya Oke baik Pilihan ganda bagian pertama kita lihat nomor 1 Pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 145 terdiri atas empat alinia Yang memiliki makna berbeda-beda Disini kita mau melihat alinia keempat itu memuat beberapa hal Diantaranya disini ada bagian rumah wisatu sampai lima Pernyataan yang salah dalam pilihan perumusan tersebut adalah Kita harus tahu dulu bahwa Sebenarnya yang termuat di dalam undang-undang dasar 1945 itu Khususnya pembukaan alinia keempat itu Yang ini tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara Ketentuan diadakannya undang-undang dasar Bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat Dan tentu satu lagi adalah dasar negara kita Pancasila Nomor 3 itu tentu salah Hanya yang lain itu hampir benar semua ya Tetapi yang akan kita bahas adalah soal nomor 1 Di sana secara eksplisit menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah republik dan bentuk kesatuan Nah sistem pemerintahan di alinia keempat itu tidak ada Yang ada adalah bentuk negara yaitu bentuk kesatuan Maka yang kita pilih disini yang salah adalah 1 dan 3 Karena 3 dan 4 misalnya di soal tidak ada ya Maka yang kemungkinan benar itu adalah 1 dan 4 Kemudian nomor 2 Perubahan atau amandemen undang-undang dasar 1945 Dilakukan sebanyak 4 kali oleh MPR MPR maksudnya majelis bermusyawaratan rakyat ya Berikut ini yang bukan lagi Tujuan adanya perubahan UUD 45 adalah Silahkan nanti dibaca ya semuanya ya Kita langsung pada jawabannya saja Bagian E yakni menyempurnakan aturan dasar Mengenai pembagian wilayah dan kekuasaan otonomi daerah Nah berarti A sampai D itu Itu jawaban yang benarnya Nah nomor 3 Perubahan amandemen undang-undang dasar 45 Diatur pada pasal 37 UUD 45 Berdasarkan pada aturan tersebut Syarat dapat dilakukan amandemen adalah Sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya Sepertiga jumlah anggota MPR ya Bukan bagian E yang sepertiga jumlah anggota MPR yang hadir Karena yang disampaikan ditanyakan ke kita adalah Apa namanya Syarat yang dapat dilakukan ya amandemen tersebut Ya nomor 4 Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2004 Ya Kedudukan Pancasila adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum Ya segala hukum Perundang-undang peraturan itu harus bersumber pada hukum Ya Nomor 5 Tata urutan peraturan perundang-undangan RI Berdasarkan pada undang-undang nomor 12 tahun 2011 Bahwa peraturan di bawah undang-undang dasar negara RI tahun 45 adalah Setelah undang-undang di bawahnya adalah ketetapan MPR bagian D Baik nomor 6 Tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 45 alinia 4 Yang mencakup tujuan umum dan tujuan khusus Tujuan umum dari negara Republik Indonesia adalah Kita jawab dan pilih bagian B Untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia Itu bagian B ya Nomor 7 Dasar negara Pancasila memiliki keterkaitan dengan konstitusi undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Yaitu kita pilih bagian B Dalam undang-undang dasar tahun 1945 Terkandung nilai-nilai Pancasila 8 Undang-undang dasar 1945 dapat dilakukan amendement dengan syarat-syarat tertentu Namun terdapat kesepakatan dari panitia ad hoc pertama terkait perbuahan undang-undang dasar 1945 tersebut Kesepakatan dasar itu antara lain sebagai berikut Nah jawaban yang kita cari adalah yang salah A, B, C, D itu adalah benar Dan kalau kita tidak analisis E itu juga benar Tapi ada yang kurang Disini disampaikan bagian E itu adalah penjelasan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan dalam urutan Ini sampai disini benar ya Tapi dimasukkan bukan dalam aturan tambahan Tapi dimasukkan dalam pasal-pasal seharusnya Maka yang jawaban paling benar adalah bagian E Sembilan, upaya penegakan hukum oleh aparat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila Pernyataan tersebut menunjukkan kedudukan Pancasila sebagai sumber nilai dari segala hukum Di soal sebelumnya juga sudah ada ya Nomor sepuluh, cermati cuplikan artikel berikut ini Para siswaku, anak-anak saudaraku semuanya Silahkan dibaca sendiri artikel itu Kemudian kita langsung pada pernyataannya Berdasarkan artikel di atas Maka dalam hal penerapan norma di lingkungan masyarakat Pengendara motor melakukan pelanggaran terhadap norma Tentu norma hukum Ya, bukan norma lainnya Sebelas Itu bagian A tadi ya Sebelas Sangsi yang tepat terhadap kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor yang melawan arah saat berkendara di jalan raya tersebut Kira-kira apa? Ya, gak mungkin sanksi sosial itu Gak mungkin hanya teguran, pengucilan, penjara Kalau teguran, semua orang nanti akan mengulanginya Tapi kalau didenda atau ditilang, itu masuk akal bagian A ya Dua belas Sesuai dengan tata hirarki peraturan perundang-undangan Maka peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 Tentang pendanaan pendidikan disusun berdasarkan beberapa peraturan berikut Nah, peraturan yang lain nanti itu benar ya Karena yang akan kita lihat disini adalah Yang salah atau kecuali ya Oke, pasal 21, 31, 32, 28, C itu ayat 1 Ada kita pelajari kemarin-kemarin Tapi bagian B itu tidak termasuk di dalamnya Yakni pasal 22 E Undang-Undang Dasar NRI 45 bagian B ya 13 Prinsip pengakuan kemerdekaan dan HAM sebagai hak universal segala bangsa serta prinsip Hakikat tujuan negara dan dalam pembukaan UUD NRI 1945 tertuang pada Alinea ke-1 dan 3 Ini juga ya hampir membingungkan juga jawabannya ini Tapi soal ini kita pilih bagian B Nah, bisa saja itu 2 dan 3 ya Tapi ini yang lebih tepat dekat adalah 1 dan 3 Nah, 14 Prinsip penegasan tentang perjuangan, pergerakan kemerdekaan dan prinsip pengakuan terhadap eksistensi bangsa Indonesia Sebagai negara yang bertuhan tertuang dalam pembukaan UUD 45 Alinea keberapa Ya, ini juga tertuang dalam Alinea 1 dan 3 ya Oke Di 15 nomor terakhir, kita cari juga jawaban yang tidak benar ya Berikut ini merupakan substansi dalam UUD NRI 1945 yang tidak boleh diubah kecuali Mari kita lihat dulu yang bisa diubah ya Kalau mempertahankan negara kesatuan itu Apa namanya, tidak bisa diubah Mempertahankan pembukaan UUD NRI 1945 yang tidak bisa diubah Mempertahankan sistem presidensial, tidak bisa diubah Nah, bagian dia aman demin dilakukan secara etendum Itu benar Yang salah adalah bagian E Kewenangan pemerintah daerah Itu yang tidak masuk di dalamnya Oke anak-anakku, demikianlah jawaban pilihan ganda Kurang lebih jawabannya seperti itu Silahkan Bapak Ibu Guru PKN yang menonton video ini Mohon diperbaiki kalau ada yang kurang Tapi saya sudah yakin banget ini jawabannya Ya, sekarang kita bahas soal isai Ya, bagian B Kerjakan soal di bawah ini dengan tepat Halaman 61 di buku paket ya Sebutkan 3 contoh norma adat di lingkungan kalian Nah, ini yang kita cari adalah 3 norma Apa namanya Kita lihat 3 poin saja Dan lebih dari 3 poin nanti silahkan dilihat di youtube ini ya Di video ini Yang pertama adalah membuat tumpengan ketika sedang mengadakan suatu pacara hajatan Kedua Kedua, menggunakan baju batik pada acara-acara formal dan acara tertentu Ketiga, membuat ketupat dan opor ayam ketika lebaran Itu misalnya Itu soalnya, jawaban soal nomor satu ya Yang nomor dua, apakah negara yang merdeka dapat berdiri tanpa memiliki konstitusi? Dan jawaban nomor dua ini kita lihat bahwa konstitusi diartikan sebagai dokumen tertulis Yang secara garis besar Mengatur kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif Serta lembaga negara penting lainnya Konstitusi dan negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain Tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk Nah, dengan demikian bahwa jawabannya Tidak mungkin Tidak mungkin tanpa konstitusi negara berdiri Oke, soal nomor tiga, apa saja hal-hal yang dapat diatur dalam peraturan presiden Ya, perpres berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang Ya, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah Atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Oke, nomor empat, jelaskan makna undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Sebagai sumber dari segala sumber hukum Baik, anakku, saudara-saudara semuanya Undang-undang dasar 1945 ini digunakan sebagai dasar hukum perundang-undangan yang lainnya Sejak 18 Agustus 1945 UUD 45 sudah diresmikan sebagai dasar hukum yang berlaku hingga saat ini Baik dari bagian pembukaan hingga bagian pasal-pasal Undang-undang dasar 45 mengatur kehidupan masyarakat Indonesia Oke, nomor soal yang terakhir Jelaskan hubungan antara perundang-undangan di Indonesia Baik secara horizontal maupun vertikal ya Nah, jawaban nomor lima ini Seharusnya masing-masing produk perundang-undangan dapat sinkron dan saling melengkapi Sehingga dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara Seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 Namun, nyatanya ada sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia Di antaranya tidak sinkron antar perencanaan peraturan perundang-undangan pusat dan daerah Dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan Bahkan ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur